Intro Perilisan dari seris keempat dari franchise Silent Hill cukup mengejutkan banyak pihak Dikarenakan rilis pada bulan Juni tahun 2004 Kurang dari setahun setelah perilisan dari Silent Hill 3 Sebenarnya tidak begitu mengejutkan juga Dikarenakan memang pembuatan dari Silent Hill 3 dan 4 dilakukan hampir secara bersamaan Silent Hill 4 The Room memiliki gameplay mekanik yang sangat berbeda dari game sebelumnya Juga dari story maupun plot tidak ada hubungannya sama sekali dengan Silent Hill yang sebelumnya Berdasarkan fakta ini banyak fans memiliki pendapat bahwa pada awalnya Project game ini memang hanya dinamai sebagai The Room Dan pada saat-saat terakhir diputuskan bahwa project ini dimasukkan ke dalam franchise Silent Hill Namun beberapa waktu kemudian tim Silent menepis kabar tersebut Dan mengklaim bahwa mereka ingin membuat project game Silent Hill yang lain Disini kita mempunyai karakter utama yang baru Dia bernama Henry Townsend Dia tidak memiliki keinginan apapun untuk pergi ke kota Silent Hill Namun Henry memang pernah mengunjungi Silent Hill beberapa waktu lalu Dan bahkan mengambil sesuatu dari tempat itu Dan yang diambil hanyalah beberapa foto pemandangan yang indah dari kota Silent Hill Bukan bayi yang baru lahir yang ia jumpai di pinggir jalan atau semacamnya Dua tahun sebelum kejadian dari game Silent Hill 4 ini Henry pindah ke apartemen ruangan nomor 302 Bertempat di bagian selatan kota Ashfield Namun pada suatu hari ia mulai melihat sesuatu yang mengerikan Setelah itu Henry tidak bisa untuk meninggalkan apartemen miliknya Tetangga di ruangan apartemen sebelah tak bisa mendengar teriakannya TV dan juga radio tidak berfungsi Dan jendela sama sekali tidak bisa dibuka Kemudian terdapat rantai yang tergantung di pintu apartemen miliknya Dan hal paling anehnya adalah rantai itu dipasang oleh seseorang dari dalam ruangan Di hari kelima saat ia terkurung Henry menemukan suatu hal yang sangat menarik Terdapat lubang besar di kamar mandi ruangannya Dan ada suara misterius yang terdengar dari dalam lubang tersebut Dikarenakan Henry tak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan apartemennya Dia mencoba untuk memeriksa lubang tersebut Yang mana ternyata lubang itu lebih dalam dari yang ia kira Saat Henry keluar dari lubang tersebut Ia akan menemukan dirinya di stasiun kereta bawah tanah Dan bertemu dengan seseorang wanita yang bernama Cynthia Velasquez Cynthia sangat yakin bahwa ini hanyalah mimpi Dan karena itulah dia tak terlalu ambil pusing dengan hal ini Namun meskipun ini hanyalah mimpi Cynthia tetap meminta tolong kepada Henry Untuk membantunya keluar dari tempat aneh ini Dan sebagai imbalan Cynthia menjanjikan Henry Imbalan yang spesial Dan jika kalian memperhatikan cara Cynthia berpakaian Sudah jelas apa imbalan yang akan ia tawarkan Namun segera Cynthia akan merasakan tak enak badan Kemudian dia istirahat sejenak di dalam toilet Dan sementara itu Henry akan diserang oleh beberapa monster anjing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mengalahkan beberapa monster anjing tersebut Henry memutuskan untuk mengecek keadaan Cynthia Apakah ia baik-baik saja? Tetapi Henry tidak menemukan siapapun dalam toilet Malahan ia menemukan lubang di dinding yang mirip Dengan lubang yang ada di dalam kamar mandi apartemennya Dan setelah memasuki lubang tersebut Henry kembali terbangun di apartemen miliknya Dan ada banyak hal menarik yang bisa kalian temukan dan juga selidiki Pada umumnya ruangan di dalam game ini sangatlah unik Dan memiliki inovasi yang menarik Tapi seperti biasa Gue akan menjelaskan hal ini nanti Setelah gue menjelaskan plot cerita ini terlebih dahulu Oke? Singkat cerita Henry kemudian kembali lagi ke stasiun kereta bawah tanah Dengan menggunakan lubang di kamar mandi Dan mulai mencari Cynthia Singkat cerita Henry menemukan Cynthia Yang terjebak di salah satu gerpong kereta Meskipun dengan adanya banyak monster Karakter utama kita berhasil untuk bersama-sama berada di samping Cynthia Namun tidak untuk waktu yang lama Dikarenakan setelah beberapa saat Cynthia kembali menghilang Segera setelah itu Henry akan mendengar suara Cynthia lewat loudspeaker kereta Cynthia mengatakan bahwa ia berhasil untuk menemukan jalan keluar Dan meminta Henry untuk datang menjemputnya Saat Henry sampai di tempat Cynthia berada Ia menemukan sesuatu hal yang mengerikan telah terjadi kepada Cynthia Ia terbaring bersimbah darah di dekat kabin kasir Dengan kondisi sekarat dan telah kehilangan banyak darah Dan ada nomor 16121 terukir di dadanya Di dalam keputus asaan Cynthia masih meyakinkan Kepada dirinya sendiri bahwa kejadian ini hanyalah mimpi It's just a dream, right? I think I drank too much last night I never got to do that special favor for you I feel like I'm dying It's okay It's just a dream I feel like I'm dying The love you never gave I give to you Really don't deserve it But now There's nothing you can do There's nothing you can do So sleep In your only memory How me How me My My Dearest Mother Here's a lullaby To close your eyes And come back It was always you that I despised I don't feel it enough for you to cry Oh well Here's a lullaby Setelah kematian Cynthia, Henry tiba-tiba terbangun kembali di ruangan apartemen miliknya Kemudian ia pergi untuk mengecek kamar mandi Dan menotis bahwa lubangnya semakin membesar Dan lagi-lagi ya Henry masuk lagi ke lubang itu Dan ia akan menemukan dirinya berada di sebuah hutan Tetapi ini bukanlah hutan biasa Melainkan ini adalah hutan yang berada di kota Salen Hill Disini Henry akan bertemu dengan pemuda yang bernama Jasper Gane Jasper adalah orang yang suka akan segala hal yang berbau paranormal Supernatural dan menyeramkan Jasper datang ke kota Salen Hill untuk menggali informasi lebih mengenai sebuah kultus di Salen Hill Dikarenakan ada bangunan yang bernama Wise House Berlokasi di tengah hutan Salen Hill Wise House ini adalah bangunan untuk menampung anak yatim piatu Dan bangunan ini dimiliki oleh kultus dari Salen Hill Dimana para generasi muda diajarkan tentang ajaran kepercayaan dari kultus tersebut Dan yah bisa kalian tebak Kultus itu adalah kultus yang bernama The Order Tapi sekarang bangunan itu sudah tak berpenghuni dan juga sudah terbengkalai Saat Henry sedang searching-searching dan melihat notes di lantai satu Jasper berhasil menyelinap masuk di salah satu ruangan Dan dari ruangan ini Henry dapat mendengar teriakan dan juga asap yang keluar Henry kemudian berlari menuju ruangan tersebut dan menemukan Jasper terbakar hidup-hidup Jasper memegang gagang tempat lilin dan mengungkir nomor 17121 di dadanya Kemudian setelahnya Jasper berteriak mengatakan bahwa Ia telah bertemu dengan sang iblis dan tiwas tak lama kemudian Singkat cerita Henry pingsan dan lagi-lagi Henry terbangun di ruangan apartemen miliknya Setelah itu, Henry pergi lagi untuk menjelajahi kembali lubang tersebut Tempat selanjutnya yang akan Henry kunjungi adalah Water Prison Berlokasi di dekat Danau Toluka Ini adalah bangunan penjara berbentuk cylinder dengan level yang berbeda di setiap lantainya Bangunan penjara Water Prison ini sangat jelas terinspirasi oleh Panopticon Tipe-tipe institusional bangunan dan kontrol sistem yang didesain Oleh filosofi Inggris dan sosial teoris Jerman Bernama Jeremy Bentham Saat abad ke-18 Ini adalah bangunan penjara di mana para anak-anak dari Wise House yang berkelakuan buruk akan ditempatkan Anak-anak ini telah diakinkan bahwa mereka sedang berada di bawah pengawasan khusus Dan itu menyebabkan banyak anak-anak menjadi stres dan juga gila Ada rumor bahwa terdapat ruangan yang bernama Dead Chamber di belakang dapur Dan masakan dari tempat tersebut akan berasal dari daging mayat Yang akan disuguhkan untuk para anak-anak di dalam penjara Kemudian di salah satu kurungan sel Henry dapat menjumpai seseorang yang bernama Andrew DeSalvo Ia adalah penjaga dari penjara ini Andrew meminta Henry untuk mengeluarkannya dari tempat ini Kalau tidak seseorang akan datang untuk segera membunuhnya Kemudian setelah Andrew bebas Kita akan mengetahui bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang anak kecil yang misterius Andrew jelas-jelas memohon sesuatu kepada anak kecil tersebut Tetapi sang anak tak berkata sepatah kata apapun dan hanya diam Kita hanya akan mengetahui bahwa nama anak kecil tersebut adalah Walter Sullivan I used to work at the orphanage watching the kids I'm Andrew DeSalvo They tried to make it seem like an orphanage But according to that town's holy scriptures It was actually the center of their religion And that King Walter He was really into that mumbo-jumbo Especially that descent of the holy mother business It was scary And setelah berkeliaran sesenak Henry akan menemukan Andrew dalam kondisi sudah tiwas di dalam air Dengan nomor yang terukir di perutnya Yaitu 18121 Henry kembali lagi terbangun di apartemennya Dan masuk lagi ke dalam lubang yang sama Kemudian Harry akan menjumpai seseorang yang bernama Richard Braintree Yang tiba-tiba saja jatuh di dekat Henry Richard adalah tetangga yang tinggal dalam satu bangunan dengan Henry Satu bangunan apartemen maksudnya Richard tidak memiliki petunjuk akan apa yang sedang terjadi Tetapi ia mengenali Henry dan menarik kembali pistolnya Kemudian Richard juga mengatakan tentang pria lain Yang tinggal di apartemen 302 sebelum Henry Richard mengatakan bahwa orang itu adalah seorang jurnalis Yang mulai berperi kelakuan aneh Dan mulai tak pernah meninggalkan ruangan 302 Sama halnya dengan yang barusan Henry alami Dan akhirnya diklaim bahwa jurnalis tersebut hilang Di sini menjadi sangat jelas bahwa jurnalis tersebut terjebak Di dalam ruangan 302 Sama dengan yang sekarang Henry sedang alami Kemudian singkat cerita Henry akan menotis bahwa Richard sedang berbicara dengan Walter Sama halnya dengan yang dilakukan Andrew sebelumnya Richard berpikiran bahwa sang anak lebih tahu Akan hal yang sedang terjadi di sini Richard mengancam sang anak yaitu Walter Dengan pistol mencoba untuk menggali informasi darinya Tapi seharusnya dia tidak melakukan hal itu Dikarenakan di saat terakhir Richard akan mengalami suatu hal yang buruk Saat terakhir di mana Henry bertemu dengan Richard Adalah di saat Richard sedang dalam posisi terantai di kursi elektrik Dengan nomor 19121 Terukir di dahinya Setelah itu Henry pingsan kemudian terbangun lagi di apartemennya Dan kemudian Henry pergi lagi menuju lubang Dan sekarang ia tidak akan nyasar ke tempat yang aneh-aneh Melainkan ia menemukan dirinya di bangunan apartemen miliknya sendiri Namun pintu keluarnya berada sangat jauh Dikarenakan memang seluruh bangunan tersebut sekarang sedang berada di dunia supernatural Atau The Other World Henry melihat seseorang dengan rambut panjang Sedang mengetuk pintu nomor 303 Dimana Aylan Galvin tinggal It looks like my apartment Namun saat Henry sudah berhasil melakukan hal tersebut Ia sudah terlambat Aylan sudah tergelitak sekarang di lantai dalam kondisi berdarah Dan ada nomor 20121 terukir di punggungnya Dan ada juga anak kecil yang sudah cukup familiar Yaitu Walter Sullivan Berdiri di depannya Dengan sedikit kekuatan yang tersisa Aylan bertanya kepada Walter Apakah ia sudah menemukan ibunya Kemudian Aylan meminta agar Walter segera pergi dari tempat ini Karena tempat ini berbahaya Setelah itu Aylan pingsan Aylan mengalami luka yang cukup serius Tetapi dia tidak tiwas Aylan dibawa ke rumah sakit St.Gero Dan seperti yang sudah kalian tebak Ini adalah tempat dimana lubang lain Yang Henry miliki mengarah Dan disini gue mengatakan lubang yang lain Dikarenakan lubang sebelumnya Yang di kamar mandi milik apartemen milik Henry Itu terblokir dan tak bisa dilewati Tapi Henry berhasil menemukan lubang yang lain Lubang tersebut tersembunyi di sebuah ruangan kecil Dan dengan itu Dia bisa membukanya menggunakan special plates Yang ia akan temukan di sepanjang game Terima kasih telah menonton 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 I don't know where to start. There was this strange hole in my room. I saw people getting killed. All these weird other worlds. And I saw you get attacked too. What are you talking about? I'm supposed to believe that? But it's true. And there was a kid with you. I remember now. I was getting ready to go to my friend's party. The boy protected me from the man with the coat. I'm sorry I didn't believe you. I guess there's something wrong with me. I just feel so scared. This place. Where is it anyway? I don't know either. But I do know. That if you get killed here. Then you die in the real world too. Anyway. The only way out of here is through that hole. Okay. Okay. Take me with you. Tentu. Eileen didn't have a doubt about what happened. What happened andwns. At least half Или Renee went to the world. It's kind of hard or not. The first time is just going by the hand and this place. Jadi Aileen tak bisa meninggalkan tempat tersebut Saat momen ini nampak bahwa ini adalah jalan buntu Tetapi pertolongan datang dari tempat yang tidak mereka duga Seseorang menaruh surat lewat bawah pintu Surat tersebut berasal dari seseorang yang bernama Joseph Sebenarnya, player dapat melihat surat ini beberapa kali Tergantung seberapa banyak, Henry kembali ke apartemen miliknya Tertulis di situ bahwa jika Henry ingin mengakhiri semua mimpi buruk ini Ia harus pergi ke tempat terdalam dari mimpi buruk ini Untuk mempelajari kebenarannya Menurut Aileen, surat tersebut mungkin ditulis oleh pemilik ruangan apartemen nomor 302 sebelum Henry Yaitu Joseph Schreiber Joseph adalah seorang jurnalis dan sedang menyelidiki organisasi religius Yang mungkin ada kaitannya dengan Walter Sullivan Dan kemudian, mulailah perjalanan Henry dan Aileen Untuk menuju ke titik terdalam dari mimpi buruk tersebut Di dalam perjalanan, mereka berdua menjumpai tangga melingkar yang lumayan besar Dan arahnya turun menuju ke titik terbawah dari bangunan Tempat mereka sebelumnya pernah menjelajahi tempat ini Di sepanjang game sebelumnya Dan pada saat yang bersamaan, ada banyak kejadian aneh dan mengerikan Sedang terjadi di ruangan apartemen milik Henry Yang dimana, kita akan membicarakan hal ini nanti, oke? Singkat cerita, mereka berdua menemukan pintu masuk Yang mengarah ke ruangan apartemen nomor 302 Yaitu ruangan dimana Henry tinggal Tapi ruangan tersebut Tampak berbeda dari sebelumnya Semua nampak hitam putih dan banyak furnitur berpindah Kemudian terdapat lilin menyala di segala tempat Dan di saat momen ini Di langit-langit plafon muncul arwah hantu dari Joseph Schreiber Pemilik dari ruangan 302 sebelum Henry Joseph akan memberitahu banyak hal kepada Henry Mengenai hasil investigasinya terhadap Walter Sullivan Dan akhirnya, mari kita cari tahu Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini Pertama-tama, siapakah pria berambut panjang ini? Namanya adalah Walter Sullivan Yap Benar, pria ini dan anak kecil tadi adalah orang yang sama Dan sekarang, gue akan memberitahu kalian kisah dari orang ini Semua dimulai 34 tahun sebelum kejadian dari game Sal Hill 4 ini Walter Sullivan lahir di kota Ashfield Tepatnya di ruangan apartemen nomor 302 Ayah dan ibunya meninggalkan Walter Dan melarikan diri ke suatu tempat yang tidak diketahui Kemudian Walter yang masih bayi Ditemukan oleh penjaga dan pengawas apartemen Yang bernama Frank Sunderland Frank adalah ayah dari karakter utama di game Sal Hill 2 Yaitu James Sunderland Frank kemudian menyimpan tali pusar milik Walter Dan membawa Walter yang masih bayi ke rumah sakit Menurut beberapa catatan, Frank tidak bisa untuk membuang tali pusar milik Walter Karena alasan yang tidak jelas Setelah beberapa waktu berjalan Bayi Walter yang malang dipindahkan ke rumah yatim piatu bernama Wish House Yang dimana Wish House adalah properti milik kultus dari Sal Hill Yaitu The Order Walter menghabiskan beberapa tahun di tempat tersebut Dan pernah bertemu Dahlia Gillespie Yang memberitahunya bahwa ibunya Walter berada di kota Ashfield Tapi sekarang dia masih tertidur Begitu kata Dahlia Memang hal ini terlihat omong kosong, fanatik, dan bullshit Tapi Walter menganggap kata-kata Dahlia sangat serius Dan literally Walter menganggap bahwa ibunya itu adalah ruangan nomor 302 Kemudian disalah satu buku milik kultus The Order Walter membaca ritual yang bernama 21 Sacraments Yang dimana bisa membuat ibunya bangun dari tidurnya Supaya ritualnya bisa berhasil Walter harus membunuh 21 orang Dan setelah pembunuhan yang ke-10 Walter tertangkap oleh polisi Dan dijebloskan ke penjara Dan tak lama kemudian ia bunuh diri Ada artikel pendek tentang hal ini Di salah satu koran majalah di Sal Hill 2 Dan apakah kalian ingat saat gue mention Tentang kuburan ke-4 di penjara Toluka Saat video Sal Hill 2 kemarin Yap, ada nama yang terukir di patunisannya Nama tersebut adalah Walter Sullivan Dan ternyata saat di penjara Walter tidak benar-benar mati bunuh diri Kemungkinan polisi telah menangkap orang yang salah Namun ternyata Walter memang tidak bisa hidup lama Dikarenakan korban ke-11 adalah dirinya sendiri Jadi, dia harus suicide atau bunuh diri Untuk melengkapi korban ke-11 Dan akhirnya, Walter memutuskan untuk bunuh diri Di ruangan nomor 302 Dan mayat Walter memang masih berada di ruangan tersebut Henry berhasil menemukannya Saat ia memecah dinding tembok palsu Yang berada di koridor ruangan apartemennya Setelah kematiannya Walter menjadi hantu Dan melanjutkan ritualnya dalam bentuk ini Untuk melengkapi 10 korban yang lain Dan sekarang, kita akhirnya mengerti Arti dari nomor yang terukir di tubuh korban Oke, simpelnya begini Ini adalah korban ke-16 dari 21 Kemudian korban 17 dari 21 Dan seterusnya Setelah kematiannya Walter membunuh 8 orang lagi Keempat korbannya dapat kita jumpai saat di dalam game Dan kemudian tinggal 2 korban lagi yang tersisa Dan masih belum Walter bunuh Yaitu si Aileen dan juga Henry Aileen adalah korban ke-20 Dan Henry ke-21 Di sini ritualnya sudah hampir selesai Dan Joseph mengatakan bahwa Satu-satunya cara untuk menghentikan Walter Adalah membunuhnya Tetapi, masalahnya adalah Walter sekarang bukan manusia Melainkan hantu Yang dimana membuat usaha Henry Untuk membunuh Walter sedikit susah di sini Dan nantinya, karakter utama kita Akan menemukan buku yang bernama Crimson Thome Buku tersebut dapat membantu Untuk menghentikan ritual 21 sakramen Dan sekaligus membunuh Walter Setelah Henry dan Aileen menemukan buku Crimson Thome Mereka mengetahui bahwa ternyata ritual 21 sakramen Yang sedang dilakukan oleh Walter Tak akan bisa untuk membawa kembali ibunya Tapi malahan akan men-summon iblis ke dunia ini Menurut buku Crimson Thome Untuk menghentikan ritual 21 sakramen Dibutuhkan beberapa step dan tutorial Pertama-tama Temukan bagian tubuh asli dari Walter Sullivan Yang dimana tubuh asli Walter Sekarang berada di dalam bentuk monster Yang bernama Conjurer Henry harus menusuk tubuh monster Conjurer Dengan delapan tombak Yang bernama Spear of Holy Mother Hanya dengan cara itulah Nantinya Walter bisa dibunuh Singkat cerita Henry kemudian berhasil menemukan kunci Untuk membuka pintu apartemennya Terima kasih telah menonton! Disitu rantai-rantai mulai berjatuhan Dan akhirnya Henry bisa keluar dari ruangan nomor 302 Akan tetapi Setelah Henry keluar Nampaknya seluruh bangunan masih berada di dalam dunia supernatural Atau The Other World Dibutuhkan sebuah bagian tubuh dari Walter Yang akan ditemukan Di ruangan apartemen milik Frank Sunderland Yaitu sebuah tali pusar milik Walter Yang dimana Frank tak mau membuangnya Dan menyimpannya selama ini Dan pada momen tersebut Raut wajah Aileen tiba-tiba saja berubah Dan dia mengatakan Bahwa ia harus kembali ke Walter kecil Simpelnya Aileen terlihat terhipnotis lah disini ya Dan sekarang Hanyalah Henry Yang dapat mengakhiri seluruh mimpi buruk ini Disini Henry kembali lagi ke ruangannya Dan menemukan lubang lain Di bawah lantai Kemudian ia lompat Kedalam lubang tersebut Dan memasuki level terakhir Dari game ini Terdapat gairoskop raksasa Di tengah-tengah ruangan Disini Aileen nampak Perlahan-lahan berjalan Menuju ke gairoskop raksasa tersebut Seperti terhipnotis Henry Henry kemudian melempar tali pusar milik Walter Ke arah monster Conjurer Dan juga terdapat beberapa tubuh manusia Yang tergantung di sekeliling ruangan Dengan tombak yang tertancap di badan mereka Tombak-tombak inilah yang nantinya bisa menghabisi monster Conjurer Dan setelah itu Henry mulai mengumpulkan kedelapan tombak Untuk dihunuskan ke tubuh monster tersebut Dan ya Dengan cara inilah akhirnya Hantu dari Walter Sullivan Bisa mempan terhadap serangan fisik Saat player telah melancarkan serangan fisik Yang cukup ke arah Walter Walter Sullivan akan mati Akhirnya kemenangan telah diraih Dan sekarang saatnya untuk ending Kali ini ada dua faktor yang akan mempengaruhi ending di game ini Pertama adalah tergantung Aileen masih hidup atau tidak Seperti yang gue katakan sebelumnya Aileen akan perlahan-lahan berjalan menuju ke gairoskop raksasa Dan jika battle melawan boss memakan waktu yang cukup lama Aileen bisa saja akan mati Hal kedua yang akan mempengaruhi ending Adalah tergantung bagaimana Henry Berhasil untuk menetralkan semua hawa jahat Atau istilahnya paranormal activity Di ruangan apartemen miliknya atau tidak Dan seperti biasa kita akan membicarakan tentang ruangan apartemen ini nanti Oke Hal yang perlu diingat adalah terdapat semacam entiti jahat di ruangan apartemennya Yang tidak dapat Henry singkirkan Di sini mari kita mulai dengan ending yang bagus dulu Jika Aileen berhasil selamat dan ruangan apartemen milik Henry bersih dari 80% entiti Walter akan mati tanpa bisa bereuni dengan ibunya Setelah itu Henry yang babak belur akan meninggalkan apartemennya menuju keluar Di hari berikutnya Henry akan pergi menjenguk Aileen di rumah sakit Di sini semuanya akan berbeda jika player tidak berhasil untuk membersihkan apartemen dari supernatural entity Setelah scene di rumah sakit Aileen akan berkata bahwa akhirnya ia bisa kembali lagi ke kota South Ashfield Heights Tapi Di sini ruangan apartemen milik Henry akan dipenuhi oleh makhluk supernatural Well Lagipula apalagi yang bisa Henry harapkan Sekarang kita akan membahas ending yang buruk Aileen dan Walter akan tiwas Kemudian Henry terbangun di apartemen miliknya dengan kondisi selamat Dari saluran berita TV Henry akan mengetahui adanya kasus pembunuhan berantai Dan Aileen adalah salah satu korban dari tragedi tersebut And now the news Yesterday in Ashfield and the woods near Silent Hill The bodies of five men and women were discovered The police reported that all the murders appeared to be the work of the same perpetrator They are continuing their investigation Four of the victims were found dead at the scene And the fifth victim A Miss Aileen Galvin Was transported to St. Jerome's hospital Where she died a short time later Police say that Miss Galvin's injuries matched exactly those of the other victims Dan akhirnya Jika semua berakhir dengan sangat buruk Dan ruangan apartemen milik Henry dipenuhi oleh entitas supernatural Kemudian Aileen juga mati Itu berarti Walter yang meraih kemenangan Dan ritual 21 sacraments telah berhasil diselesaikan Pada saat itu Henry akan merasa kesakitan Dan si Walter kecil akan tertidur di sofa Ruangan nomor 302 Telah bereuni dengan ibunya Dan ya Akhirnya keseluruhan plot dari game ini telah gue bahas Seperti yang kalian telah lihat Ada sedikit kemiripan maupun hubungan dari game ini Dengan game Sal Hill sebelumnya Dan juga kota dari Sal Hill itu sendiri Tapi di Sal Hill 4 ini Juga memiliki sedikit perubahan pada aspek gameplay Yang pertama adalah berkurangnya slot inventory Player tidak harus memilih-milih seperti slot menu yang terpisah Melainkan akan muncul di bagian bawah layar Yang bisa menampung maksimal 10 items Maksud gue adalah melee weapon, pistol, kemudian peluru dan juga item Yang berhubungan dengan quest dan lain-lain Dan hanya ada 10 slot untuk semua itu Dan juga peluru tidak bisa di-stack atau ditumpuk Jadi setiap magazin akan menghabiskan 1 slot di inventory Sebenarnya ada masalah dengan senjata pistol disini Variasi dari senjata api sangatlah sedikit Dan peluru menghabiskan banyak slot space di inventory Jadi lebih baik kalian menggunakan senjata melee yang berbeda-beda Semacam kapak, sekop, dan juga senjata melee yang lainnya Dan karena sistem inventory sunhill 4 yang sekarang berbeda Player harus kembali berulang kali ke ruangan apartemen Untuk menggunakan yang namanya peti inventory Peti inventory berfungsi untuk menyimpan segala sesuatu yang penting dan juga tidak penting Di dalam game sunhill 4 ini, beberapa senjata bisa rusak Di dalam game, player dapat menemukan tipe-tipe senjata semacam tongkat golf yang berbeda-beda Dan tongkat itu bisa kehilangan kekuatannya dan hancur Setelah digunakan untuk memukul monster beberapa kali Gambar dengan status karakter juga ikut menghilang Dan sekarang digantikan dengan yang namanya health bar Karakter utama kita tak akan menemukan lampu center Yang dimana itu adalah sesuatu aspek yang sebenarnya sudah ada Dan memang wajib ya menurut gue dari seri-seri sunhill sebelumnya Dan juga radio yang dapat memperingatkan adanya monster di dekat karakter Kali ini juga ikut absen dan dihilangkan Kemudian efek kabut, disini juga hampir dihilangkan Henry juga tak harus menemukan map seperti di game sunhill sebelumnya Dan bahkan tak ada alien ending di game sunhill 4 ini Terdapat beberapa hal aneh yang terlihat jelas disini Adalah keharusan player untuk mengunjungi lokasi Dimana ia sudah pernah ke tempat itu Namun diharuskan untuk mengunjungi tempat itu lagi untuk yang kedua kalinya Dan tak ada hal yang penting terjadi selama segmen ini Jumlah dari keseluruhan backtracking di game ini cukup banyak Di samping itu, desain level juga tak begitu luas Dan simply hanya lurus ke depan Detail furnitur juga sangatlah sedikit Dan juga tekstur pencahayaan yang tidak begitu detail Kecuali untuk detail dari wajah karakter ya Itu terlihat masih bagus disini Kalau kalian lihat, sifat karakter dari Henry Townsend Lebih tak emosian dan lebih kalem Sangat jauh jika kalian bandingkan dengan Heather Mason Karakter utama dari Sunhill 3 Oh iya, kita hampir tak tahu apapun tentang background dari karakter Henry ini sama sekali Ia terlihat seperti hanya seorang karakter figuran di dalam gamenya sendiri Tidak seperti para karakter utama di game-game Sunhill sebelumnya Dan sekarang kita akan membahas mengenai ruangan apartemen yang Henry tinggali Saat player berada di dalam ruangan apartemen Angle kamera berubah menjadi first person Dan ini adalah satu-satunya tempat Di mana player dapat santai dan menarik napas sejenak Bisa nge-save game Kemudian meletakkan benda-benda yang tak berguna di dalam peti inventory Dan juga health bar akan otomatis terisi penuh Di samping itu, player dapat melakukan suatu hal yang cukup menarik Sebagai contoh, temukan seluruh notes atau catatan yang disembunyikan oleh pemilik ruangan apartemen sebelumnya Yaitu si Joseph Atau lihat keluar jendela dan mengobservasi kehidupan tetangga di lingkungan sekitar Ada juga semacam eye hole atau lubang mata di pintu keluar Untuk melihat maupun mengintip cutscene yang menarik Seperti bagaimana para tetangga mencoba untuk menarik perhatian Henry Dan bagaimana Frank Sunderland tak dapat membuka pintu dengan kuncinya Setelah beberapa saat, Henry akan menemukan semacam lubang kecil di tembok Dan menggunakannya untuk mengintip Aileen Ada saat di mana terdapat hal-hal yang aneh terjadi pada ruangan tersebut Dan tak senyaman sebelumnya Auto heal akan hilang Kemudian ruangan menjadi kacau Jendela berketar TV menyala sendiri Sepatu mulai berjalan dengan sendirinya Kemudian potongan daging di dalam kulkas juga bergerak dengan sendirinya Kemudian hal-hal mengerikan lainnya yang dinamakan hauntings Semakin jauh kalian menjelajahi game Semakin banyak dari haunting yang akan bermunculan di ruangan ini Dan jika kalian tidak melakukan sesuatu Akan sangat susah dan tak nyaman untuk menempati ruangan dengan kondisi seperti ini Setiap kali Henry berhadapan dengan hantu ini Ia akan merasakan sakit kepala dan nyawanya akan berkurang sedikit demi sedikit Tentu ada cara untuk melawan mereka Pertama, Henry harus menemukan dan menggunakan item yang bernama Sain Medallion Yang berfungsi sebagai perlindungan Item ini hanya akan berfungsi untuk memperlambat movement Atau pergerakan dari hal-hal supernatural Dan item ini juga bisa rusak seiring waktu penggunaan Untuk benar-benar bisa mengusir hantu Player harus menyalakan lilin Kalau kalian ingat, kita pernah melihat cutscene Dimana terdapat banyak sekali lilin Tepatnya di ruangan apartemen Joseph Schreiber Dan ya, itulah tadi beberapa hal yang dapat mempengaruhi ending di game ini Untuk bagian aspek keseluruhan dari ruangan Dan atmosfer menurut gue cukup bagus ya Dan juga menyeramkan Kalian juga akan berhadapan dengan hantu di dalam game ini Makhluk yang dapat menemukan kalian di setiap lokasi apapun Dinding tak menghalangi jalan mereka Dan juga mereka tak dapat dibunuh Salah satu dari mereka adalah korban dari Walter Sullivan Kehadirannya saja dapat menyebabkan karakter kita sakit kepala Dan kehilangan banyak sekali nyawa Untuk bisa melawan mereka Player harus menggunakan item yang cukup familiar Yaitu medalion tadi Dan juga lilin Tapi semua itu hanyalah solusi sementara Satu-satunya cara untuk bisa benar-benar menghentikan hantu tersebut Ialah dengan menggunakan item yang bernama Sword of Obedience Kalian harus menersukkannya ke tubuh hantu tersebut Dan mereka akan terkunci di tanah Masalahnya nih ya Item Sword of Obedience ini Hanya ada 5 di sepanjang game Sedangkan hantunya itu lebih dari 5 Bahkan banyak Terkadang kalian juga bisa menemukan Silver Bullet Atau peluru silver Peluru ini sangatlah kuat untuk melawan hantu-hantu tersebut Dan dapat mengkenalkan hantu secara instan Dan setelah itu Henry bisa menggunakan Sword of Obedience Untuk mengunci pergerakannya Tentu kalian bisa mengambil pedangnya lagi Tapi dalam kasus ini Ya hantunya bisa bangun lagi Dan mengikuti Henry lagi 10 korban yang pertama juga disebut dengan 10 hati Semenjak Walter selalu mengambil bagian dari organ hati mereka Disini kita hanya akan menjumpai 3 dari mereka Yang pertama adalah Jimmy Stone Yaitu seorang pendeta dari kultus Silent Hill Kemudian Steve Garland Pemilik pet shop Dan Eric Wals Penjaga bar Korban ke sebelas adalah Walter sendiri Ia berubah menjadi hantu Untuk melanjutkan pembunuhannya kembali Kemudian korban ke dua belas Adalah murid pecandu obat-obatan Namanya adalah Peter Wals Ketiga belas adalah Sharon Blake Keluarganya diculik oleh pengiku dari kultus The Order Kemudian Sharon pergi ke hutan Silent Hill Untuk menemukan mereka Tapi ia hanya menemukan kuburan saudaranya Kemudian Walter membunuhnya pada saat itu Korban ke empat belas adalah Toby Arkport Seorang pendeta juga yang didorong dari atas tebing oleh Walter Kelima belas adalah mantan pemilik ruangan apartemen Nomor 302 Yaitu Joseph Schreiber Dan kita sudah mengetahui kisah dari orang ini Ke enam belas adalah Cynthia Velasquez Saat Walter masih muda Ia sering pergi ke kota Ashfield Untuk bertemu dengan ibunya Yaitu bangunan apartemen tadi ya Dan ia melihat Cynthia beberapa kali Saat Henry memasuki stasiun kereta bawah tanah Untuk yang kedua kalinya Ia akan bertemu dengan hantu Cynthia Yang dimana mengingatkan kita Tentang tipe-tipe hantu dari mitologi Jepang Kalian dapat melihat tipe-tipe hantu seperti ini Di dalam film berjudul The Ring Atau The Grudge Kalian dapat melihat Cynthia dari jendela Dimana ia sedang otw ke stasiun kereta bawah tanah Dan setelah kematiannya Kalian juga dapat melihat mobil dari petugas polisi Dan juga ambulan di tempat yang sama Dan korban ke tujuh belas adalah Jasper Gane Saat Henry bertemu dengannya Jasper berkata bahwa ada orang aneh yang berkeliaran di sekitar tempat ini sebelum Henry Kemungkinan orang yang dimaksud Joseph adalah Walter Sullivan Kalau enggak ya si Joseph Scraper By the way, Jasper juga mengenakan kaos bergambar incubus Dimana itu adalah bos di game Sal Hill 1 Setelah Henry kembali ke ruangan apartemen Dan dia akan mendengar berita lewat siaran radio Yang menyatakan bahwa ada kebakaran Di lokasi sekitar Silent Hill Kemudian dinyatakan bahwa ada satu orang yang meninggal Kemungkinan itu adalah si Jasper Yang setelahnya ia menjadi hantu api Korban yang ke-18 adalah Andrew DeSalvo Seorang penjaga di bangunan penjara Water Prison Andrew ini juga salah satu pengikut dari kultus The Order Walter juga pernah dikirim ke penjara Water Prison tersebut Dan Andrew telah memberinya kenangan yang buruk Korban ke-19 adalah Richard Braintree Saat Walter masih kecil Ia seringkali pergi ke kota Asheville Untuk melihat ibunya di apartemen Dan itu membuat Richard merasa risih dan terganggu Kemudian Richard seringkali mengerjai Walter kecil Dan Richard harus membayarnya dengan harga yang bisa dibilang paling menyakitkan Ada cut scene dimana Richard terlihat sedang sekarat Tersetrum di kursi listrik Kemudian kita dapat melihat Walter kecil Yang melihat ke arah luar jendela Dan sedang menunjuk ke suatu arah Setelah Henry kembali lagi ke ruangan apartemennya Ia akan melihat Walter dewasa sedang berada di ruangan apartemen Milik Richard Yang juga menunjuk tangannya ke arah ruangan apartemen Di sebelah Henry Tepatnya ruangan nomor 303 Dimana Aileen tinggal Dan saat di dunia The Other World Kita juga dapat melihat Walter sedang mengetuk pintu ruangan Aileen Korban ke-20 seharusnya adalah si Aileen Galvin Menurut Another Crimson Tome Yaitu adalah dokumen yang ada di sahil 4 website Akan terbongkar beberapa background story dari Walter Sullivan Dan juga para korbannya Saat Aileen masih kecil Ia dan ibunya pernah bertemu dengan Walter Yang saat itu dalam kondisi harmless Di sini Aileen tak merasa takut sedikit pun dengan Walter Dan bahkan memberikan salah satu boneka miliknya Walter akan menawarkan boneka itu kepada Henry Dan jika Henry menerimanya Kemudian menaruhnya di peti inventory Akan ada semacam hantu bayi yang muncul dari dalam tembok Saat Henry bertemu dengan Aileen di dalam rumah sakit Aileen akan ikut berpetualang bersama dengan Henry Saat pertama kali Kalian bisa mempersenjatai Aileen dengan dompet Tongkat ataupun rantai Dengan begini Aileen dapat membantu Henry Untuk melawan beberapa monster Tapi ini ya Kalian tak bisa terlalu sering mengandalkan Aileen Memang Aileen tak akan mati Tetapi semakin banyak damage yang ia terima Semakin banyak pula Apa ya istilahnya Kutukan yang akan merasuki tubuh Aileen Kalian akan bisa menotis Ada semakin banyak darah mengalir dari tubuhnya Semakin banyak darah yang keluar Berarti Aileen semakin kerasukan Aileen akan mulai berjalan dengan lambat Memukul tangannya sendiri Dan mengucapkan kata-kata aneh Yang tak bisa dimengerti Aileen bahkan bisa memukul Henry Jika tingkat kerasukannya sudah terlalu parah Dan juga semakin parah Aileen kerasukan Semakin cepat juga Ia akan berjalan menuju ke gyroskop raksasa Jadi waktu yang diberikan pada saat pertorongan final Akan menjadi semakin singkat Kalian bisa mengobati Aileen Tapi tidak dengan menggunakan first aid kits Sejak kelakuan anehnya berasal dari kerasukan Hanya lilin yang dapat membuat Aileen merasa lebih baik Selain hantu Ada juga monster yang bisa dibunuh Tetapi kali ini Tak ada poin tertentu yang merpresentasikan monster ini Buku The Lost Memory Yang biasanya menjelaskan tentang proses pembuatan monster Dan asal-muasal inspirasi aspek dari game Sudah berakhir Bukunya stop hanya sampai di Salahil 3 Saat di awal game Player akan bertemu dengan monster yang sebenarnya tidak original Ataupun unik Adalah monster yang bernama Sneaver Dogs Dengan lidah yang panjang Kemudian Hummers Nyamuk dengan ukuran yang cukup besar Dan juga Tremers Yaitu monster Seperti lintah yang menempel di dinding Atau muncul dari dalam tubuh mayat Ada monster unik Yang bernama Toadstall Sebenarnya Bentuknya bisa dibilang Tidak mirip seperti monster ya Melainkan mirip seperti tumbuhan Dan sebenarnya Tumbuhan ini tidak terlalu agresif Asalkan kalian tidak menyentuhnya Ada monster yang akan keluar dari dalam dinding Dan mengayunkan tangannya di segala tempat Dan monster ini Akan menjadi lebih berbahaya Kalian juga dapat mengkenau down mereka Namun hanya untuk waktu yang singkat Bicara tentang kursi roda Tak ada cara untuk mengalahkan mereka Yap Memang hanya kursi roda yang berkeliaran Kesana kemari Henry akan mengalami sakit kepala Dikarenakan hal ini Dan player harus waspada Jikalau nanti kursi roda ini Bisa mendorong dan menggulung Henry Tapi semakin jauh kalian berpetualang Semakin sulit pula musuh yang akan kalian temui Monster ini bernama Twin Victim Dua anak kecil yang tumbuh di dalam satu badan Ditutupi dengan semacam material Atau bulu hitam Dan berjalan dengan menggunakan kedua tangannya Monster ini adalah korban ketujuh dan kedelapan Walter Namanya adalah Billy dan Miriam Lockheed Walter membunuh mereka berdua dengan satu ayunan kapak Itulah mengapa mereka bisa gantet seperti itu By the way Mereka satu-satunya korban dari Walter Yang berubah menjadi monster Dan tidak berubah menjadi hantu Lalu kita akan menjumpai beberapa monster yang lebih agresif Seperti Gumhead Monster yang mirip seperti Kera Mengingatkan gua dengan monster yang bernama Rompers di Sahil 1 Bahkan suara monster ini mirip seperti Kera Setelah beberapa saat mereka akan menjadi semakin kuat Dan bisa menggunakan beberapa macam senjata Seperti pipa atau tongkat golf Sedikit demi sedikit monster monyet ini akan berevolusi Monster Nurse atau suster yang familiar Digantikan dengan monster yang bernama Patience Mereka adalah monster yang berasal dari setengah tubuh yang membusu Kemudian dijahit dengan setengah tubuh yang masih bagus Mereka menggunakan pipa besi sebagai senjata Dan jika monster ini menerima serangan Suaranya akan terdengar seperti sendawa Dan ya, hanya inilah hal yang menarik dari monster ini Gua rasa Dan sekarang monster yang paling berbahaya di game ini Bernama Bottom Monster ini hampir mirip seperti Twin Victims Menggunakan tangannya untuk berjalan Tapi kepalanya terletak di bagian bawah Jadi kebalik gitu Sangat-sangat berbahaya dan juga kuat Ada juga satu makhluk aneh yang lain di dalam game ini Tapi sifat dari monster ini pasif Meskipun kalian sudah memukulnya Cacing besar ini akan muncul di berbagai lokasi yang berbeda Ada versi yang mengatakan bahwa monster inilah yang telah membuat lubang dari dunia nyata Ke dunia The Other World Lubang yang digunakan oleh Henry Di samping itu sekarang combat system menjadi agak canggung Saat kalian memukul monster Monster yang kalian pukul akan bergerak menjauhi kalian sedikit demi sedikit Jadi kalian harus melangkah juga sedikit untuk mendekat dan melakukan pukulan selanjutnya Terima kasih untuk rocker 666 Sekarang kita bisa melihat 3D model monster yang tidak digunakan Semenjak Walter adalah anak yang tidak diinginkan Terutama oleh ayahnya Model berikut ini mungkin seharusnya digunakan untuk memrepresentasikan memori ketakutan dari Walter Sebagai contoh model figur pria ini yang sedang memegang sesuatu yang dibungkus kain Yang ini kemungkinan adalah ayah dari Walter yang sedang mencoba untuk mengikirkan Walter Sewaktu Walter masih bayi Atau figur ini yang kemungkinan adalah ibu dari Walter Yang ketiga adalah seorang perawat yang terlihat memiliki kesamaan dengan Aileen Dan juga seorang pasien Kemungkinan adalah seorang perempuan Mostly bagian aspek horror dari game Silent Hill keempat ini Adalah ruangan apartemen 302 Contohnya saat kalian sedang berjalan di suatu tempat dan mendengar suara aneh Kalian akan mencoba untuk mencari dan menemukan sumber asal dari suara tersebut Tapi ternyata itu hanyalah Aileen yang secara tidak sengaja menjatuhkan tasnya Setelah itu kalian akan merasa sedikit laga ya kan Dan berpikir semua baik-baik saja Tapi kemudian ada hal-hal aneh lain yang terjadi Dan kalian tak akan bisa tenang gitu loh Berusaha untuk mencoba mencari asal-muasal dari suara-suara tersebut Dan saat ruangan berubah yang tadinya tempat aman menjadi versi nightmare atau mimpi buruk Kalian pasti akan merasa sangat tidak nyaman Bisa jadi setelah kalian memainkan game ini Efek horornya akan terasa langsung di tempat kalian di dunia nyata Misalnya kalian memainkan game ini di kamar kalian Dan setelah itu pasti ada feeling-feeling horror yang akan kalian rasakan Henry sebenarnya tak ingin mengunjungi Silent Hill Dia hanya kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah Dan kemudian terjebak Ada cutscene di mana Henry dapat melihat lewat eye hole di pintu Kalian mungkin akan menotis ada jejak tangan berdarah yang menempel di dinding Pada awalnya hanya ada 15 dari mereka Mensimbolkan jumlah korban yang telah meninggal sebelum kejadian dari game ini Dan jika ada korban, jejak tangan berdarah yang lainnya akan muncul Selain cutscenes, player juga dapat melihat hal mengerikan lainnya Sebagai contoh melihat Henry dari balik pintu Tapi di situ, Henry nampak seperti mayat hidup Sedang melihat ke arah player Di salah satu kamar di dalam rumah sakit Player dapat melihat gambar yang cukup menyeramkan Wajah Aileen Raksasa muncul di tengah-tengah ruangan Dan matanya akan mengikuti Henry di saat Henry bergerak Ini seperti menyindir hal yang sering dilakukan oleh Henry Bagaimana rasanya saat ada seseorang yang sedang mengawasimu Ada juga kejadian yang sangat menarik saat di hutan Jika kalian mengambil kunci untuk bangunan wise house Kalian akan melihat surat yang berisi Pemegang kunci ini akan terjebak di sini selamanya Dan itu memang benar Selama Henry masih menyimpan kunci ini di inventory-nya Henry akan terus berputar-putar di dalam hutan Dan tak akan pernah sampai ke bangunan wise house Ada solusi yang cukup menarik untuk puzzle yang satu ini Gini memang caranya ya Player harus kembali ke apartemennya Dengan menggunakan lubang Kemudian taruh kunci tersebut di dalam peti inventory Lalu kembali lagi ke hutan Kemudian kalian jalan dulu tuh Sampai kalian menemukan bangunan wise house Lalu kalian kembali lagi ke apartemen Dengan menggunakan lubang Ambil lagi kuncinya dari peti inventory Terus gunakan lubang lagi Untuk balik lagi ke tempat di dekat wise house Dan gunakan kuncinya Untuk membuka bangunan wise house Begitu caranya ya Ada lagi nih hal yang menarik Kali ini ada hubungannya dengan prolog dari game ini Player akan terbangun di ruangan yang kotor dan berantakan Kalian pasti bingung nih pada saat ini Dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi Kemudian hantu akan muncul dari dalam dinding Dan membunuh player Sebenarnya pada saat itu Orang yang sedang dikendalikan oleh player Bukanlah Henry Melainkan si Joseph Skraber Pemilik ruangan apartemen nomor 302 sebelum Henry Kita akan paham dan mengerti Dari komentar yang dilontarkan oleh Joseph Terutama saat ia mengatakan bahwa Ia tidak mengenali foto Henry di dinding Oh iya Ada juga referensi game Sun Hill 4 Di dalam game Sun Hill 2 Jika kalian ingat Sewaktu di Sun Hill 2 Ada sebuah pesan tertulis di dinding Berisikan Pernah ada lubang disini Namun sekarang sudah hilang Kemungkinan Ini adalah lubang yang Henry gunakan Untuk berpindah-pindah tempat Ada juga beberapa referensi Ke Sun Hill 3 Yaitu boneka kelinci di kamar Aileen Yang tergeletak di tempat tidurnya Dan satu lagi ada balon udara Kalian mungkin akan menotisnya Saat sedang melihat keluar jendela Seperti halnya tradisi game Sun Hill sebelumnya Setelah kalian melesaikan game ini Setidaknya satu kali Akan ada bonus yang terbuka Yaitu dua mode baru Saat permulaan game Player akan dapat menemukan semua jenis senjata Mode game yang pertama ini Dinamakan One Weapon Mode Kalian akan membuka fitur ini Setelah kalian melesaikan game ini Dengan rating 10 bintang Di mode ini Henry dapat memilih Satu dari semua senjata yang ada Dan akan menggunakan senjata tersebut Sampai akhir Mode kedua Dinamakan All Weapon Mode Dan mode ini Akan terbuka Setelah kalian melesaikan One Weapon Mode Dengan 10 bintang juga Disamping itu Selama kedua walkthrough di mode ini Kalian akan menerima 10 health bottle Dan 6 packs peluru Setiap kalian kembali ke ruangan apartemen Ada juga dua bonus senjata Yaitu sebuah chainsaw atau gergaji Untuk Henry Dan assault rifle untuk Aileen Kemudian ada juga beberapa skin Tapi ini hanya untuk para karakter wanita Yaitu Cynthia dan juga Aileen Cynthia akan mengenakan pakaian yang lebih terbuka Dan Aileen akan mengenakan pakaian nurse Atau perawat Sull Hill 4 hampir rilis bersamaan Di tiga platform yang berbeda Yaitu PS2 Xbox Dan juga PC Kalau lu tahu Sebenarnya Sull Hill 4 ini Merupakan seri franchise yang kursial Soalnya Tim Silent bubar Setelah menggarap seri yang satu ini Kemudian pembuatan seri Sull Hill yang selanjutnya Dipercayakan kepada developer lain Lalu franchise ini mulai kehilangan kualitasnya Beberapa orang mengatakan Kualitas mulai menghilang Semenjak seri keempat muncul Dan ada juga beberapa orang lagi Yang berpendapat Bahwa bagian dari keempat ini Adalah seri Sull Hill klasik yang terakhir Tapi Kalian tak akan bisa membantah Bahwa Sull Hill 4 The Room Memiliki atmosfer darknya sendiri Setelah menyelesaikan game ini Atau paling tidak Setelah kalian menonton video ini Gue jamin kalian akan merasa tidak nyaman Terutama anak-anak kos tuh Yang tinggal sendirian ya Takut ada hantu yang keluar dari tembok By the way Yaudah segini aja dulu ya Untuk video gue kali ini Terima kasih banget Buat kalian yang masih stay Sampai akhir video Gue Andre Sampai jumpa lagi Minggu depan Goodbye Sub indo by broth3rmax